kemudian kita baru bisa nyalakan untuk modulnya nah dia akan bermain nah ini dia ini adalah settingan yang sudah kita simpan oke kali ini kita akan coba setting penggunaan custom animation menggunakan controller t1000s ya ini saya sudah menggunakan 40 buah modul pixelate dimana di baris pertama ini ada 20 baris kedua ini ada 20 untuk bawaan dari permainan ini bisa kita pilih di mode nah ini ada beberapa mode yang bisa teman-teman pilih pergantian warnanya nah tapi nanti kita akan coba bagaimana melakukan penyettingan itu dengan penggunaan software ya jadi animasi-animasi yang sudah ini standar ya untuk pemilihan warnanya seperti ini aja nih ya nanti kita akan coba bikin custom dan untuk instalasi ya seperti yang sudah saya jelaskan nanti di 3 jalur modul itu ada jalur data yang dimasukkan ke dalam ini DAT dan PO ini untuk jalur data dari modul dan untuk negatif dari lampu itu dimasukkan di GND dan pada VCC dan GND ini merupakan power yang masuk ke dalam power supply dan 4 tombol native navigasi ini ini untuk pengaturan mode oke ini kita buat ya di 40 lampu dibagi menjadi 20 atas dan 20 bawah oke kali ini kita akan coba setting pixel led dengan penggunaan 4 buah modu 40 modul led dibagi menjadi 20 atas dan 20 bawah dan software yang akan kita gunakan adalah led edit 2013 nanti teman-teman bisa install aja ini kita taruh linknya di deskripsi kita buka kemudian masuk ke tampilan dari softwarenya ini adalah led edit 2013 dan teman-teman yang untuk pertama kali harus lakukan adalah menyesuaikan controller yang digunakan kita masuk ke menu file kemudian new project yes disini untuk kontrol yang digunakan adalah T1000S jadi teman-teman pilih disini ada T1000S disini ada beberapa tipe ya yang bisa teman-teman pakai yang akan saya gunakan adalah T1000S TM1803 1804 1809 dan ke 1812 ini kita klik oke aja dimana disini sudah dijelaskan dengan maksimal like untuk setiap port adalah 2048 lampu ya kita oke nah kemudian kita akan melakukan pengaturan untuk pixel lampunya teman-teman masuk ke project config kemudian disini ada auto layout ya kita buat ya disini untuk horizontal horizontal pixel nya berapa vertical pixel nya berapa karena tadi kita menggunakan 40 lampu ya ini 20 kesamping dan 2 kebawah maka kita set disini menjadi horizontal pixel 20 pixel vertical pixel 2 dan untuk urutan dari lampunya untuk urutan dari pixel nya ini bisa kita pilih nah tadi saya buat di dari kanan atau left seperti ini ya on the right horizontal jadi kita dari kanan atas kemudian dia akan berjalan ke kiri kemudian kiri juga mengatur nah ini kita klik oke maka kita disini ada total number let use this project adalah 40 lampu oke nah ini ada 4 buah titik lampu yang bisa kita atur untuk tampilan warnanya dan kita bisa tampilin untuk animasinya kita masuk ke menu video effect kemudian disini ada beberapa tampilan video yang bisa teman-teman pilih ini saya akan coba pilih dulu nih ya untuk passage seperti ini nah ini untuk tampilan dari kecepatan video ini bisa kita atur menggunakan disini video effect speed plus v6 speed berkurang v7 jadi kalau untuk nambah kecepatan pakai v6 untuk ngurangin kecepatan pakai v7 jadi agak lebih lambat ini pakai v6 saya cobatin ya nah ketika sudah seperti ini kita bisa melakukan perekaman dengan menekan tombol record disini track record nah dia akan melakukan program berjalan disini nah kita tentukan aja sampai titik mana dia akan melakukan perekaman dan nanti ketika dia sudah selesai kita tinggal pilih di menu stop recording ya ini saya coba stop recording oke stop recording di 251 detik frame per second kemudian kita bisa pilih animasi lain disini video effect ada move right seperti ini ya kita atur kecepatannya menggunakan v6 dan v7 ini saya atur kecepatannya agak cepat ya kemudian kita record lagi dia akan berjalan ini dia akan berjalan ini kita atur aja sampai berapa lama teman-teman mau record ini animasinya nah jika sudah selesai teman-teman pilih stop record seperti ini kita bisa pilih efek lain ya seperti ini kita tekan record ya kemudian tentuin aja berapa lama animasi yang ingin ditampilkan kemudian kita stop ya kita bisa pilih animasi lain teman-teman juga bisa menggunakan animasi-animasi yang teman-teman buat sendiri dengan penggunaan tipe swf disini saya pilih more effect kemudian saya masuk ke linear effect disini ada banyak nih ada red tail kita pilih red tail ya nah ini seperti ini ya ini kita atur kecepatannya menggunakan v6 kemudian kita record ya ini animasi-animasi yang kita buat sendiri nih nah ini teman-teman bisa pilih juga animasi-animasi lain sesuai dengan kebutuhan animasi yang ingin ditampilkan jika sudah kita stop record jika sudah selesai kita masuk ke video effect kemudian kita close video default jadi tampilannya harus di hilangkan terlebih dahulu dan disini sudah ter-record ada 774 gerakan animasi dan kita bisa atur export disini kemudian kita pilih export effect oke kemudian kita klik oke disini ada program cop 0000 ini untuk penamaan ya kita pilih oke jika sudah kita masuk ke menu desktop disini ada led dan 001.led ini bisa teman-teman copy pada SD card yang kita masukkan ke dalam controller controller T1000s ya kita akan coba ya oke kita sudah simpan untuk kontrol settingan yang sudah kita buat ke dalam SD card ini di kosong kode kosong-kosong kemudian kita akan masukkan ke controller dan untuk memasukkan ke dalam controller pastikan controller dan modul itu dalam kondisi mati kemudian kita bisa masukkan slotnya ini disini jika sudah kemudian kita baru bisa nyalakan untuk modulnya nah dia akan bermain nah ini dia ini adalah settingan yang sudah kita simpan di SD card di kosong-kosong dia akan berganti-ganti warna dan beberapa tampilan berjalan yang sudah kita simpan sangat multifungsi ya untuk settingannya teman-teman bisa sesuaikan aja dengan kebutuhan desain animasi yang teman-teman mau tampilin nah ini seperti ini ini tadi settingan yang sudah kita buat ya dan dia akan melakukan looping seperti ini nah itu ya penggunaan 40 lampu dengan 2 jalur oke gampang kita bisa aplikasiin di tempat-tempat yang sesuai dengan kebutuhan desain interior kita selamat menikmati 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 selamat menikmati